Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi bersama John motor ya kali ini John motor kedatangan vario 150 ya Nah yang kata pemiliknya itu starternya itu tidak bisa ya Nah dan ini sudah kita periksa ya di bagian streamnya itu aman ya Nah buat sebelum kita lanjut ke videonya buat teman-teman yang baru mampir minta tolong like comment dan subscribe ya dan jangan lupa di share juga dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari John motor ya Nah perio ini tidak bisa di starter ya Oke langsung saja kita coba dulu ya kita kunci konta on ya Nah tadi John motor sudah periksa di bagian relay-relaynya ini ya dan di bagian kabel-kabelnya juga ternyata aman tidak ada masalah Oke kita coba ya dan di bagian relay-relaynya ini bunyi cetik-cetik ya itu suaranya terdengar nah gimana terdengar ya suaranya itu cetik-cetik di bagian relay-nya ya untuk bagian semuanya itu normal ya nah jika ada pertanyaan langsung saja komen di kolom komentar ya Insya Allah John motor akan balesnya ya Nah biasanya kalau starter tangan vario 125 atau vario 125 50 itu biasanya kalau bunyi cetik-cetik di bagian relay-relaynya coba periksa di bagian soket itu ya itu diada di bagian dalam tamengnya ini ya Hai Oke kita buka dulu ya nanti kita lanjutkan videonya nah dan ini yang sudah dibuka tamengnya itu ya nanti kita itu coba periksa di bagian di bagian soket etunya yang ini ya Oke nah nanti kita buka ini ya Nah kalau ini di goyang-goyang itu bisa di starter ya Oke coba kita goyang-goyang dulu ya kita coba dan ternyata masih ya bunyi cetik-cetiknya itu Oke kita buka soketnya dulu ya biar teman-teman itu lihat penyakitnya itu ada dimana Nah dan ini yang sudah dibuka ya teman-teman kita oke nah dan ternyata soket etunya ini terbakar ya itu penyebabnya starter tangan atau double starternya karena itu tidak bisa ya untuk video untuk di bagian bedfi atau beddigital itu juga biasanya itu terbakar ya di bagian sininya Hai Nah jika bedfi teman-teman juga tidak bisa di starter coba periksa di bagian soket etunya yang kayak ini ya oke nanti kita itu bersihkan ya Nah kita coba pasang dulu ya kita coba tes semoga ini bisa ya nah dan ternyata motornya itu langsung normal ya langsung bisa hidup nah permasalahannya itu ada di bagian soket etunya ya Nah jika-jika jika teman mempunyai masalah double starter nya itu tidak bisa atau bunyi cetik-cetik di bagian relainya coba cek di bagian soketnya ya oke mungkin hanya ini yang bisa jumlah tersampaikan ya semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment dan subscribe ya nanti kita bersihkan itu sampai bersih ya oke sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati